selamat pagi teman teman kembali lagi di channel eklah word di video kali ini saya tidak membuat tutorial pembuatan alat atau pekerjaan kayu saya hanya untuk memberi tahu cara untuk pengelasan yang baik dan benar untuk pemula tentunya dan mohon maaf jika ada senior senior melihat ini saya untuk tutorial saja tidak untuk menggurui ya supaya teman teman bisa karena pembuatan alat itu pasti dibutuhkan untuk pengelasan ya teman teman kalau alatnya memakai bahan besi seperti ini kita harus mengelas dan untuk pertama untuk belajar mengelas itu kita sediakan spidol dan setang las seperti ini teman teman untuk model pengelasannya itu ada tiga tahap nah kita pasang terlebih dahulu spidolnya di setang lasnya seperti ini teman teman nah kita garis lurus di kertas tiga biji atau beberapa biji ya teman teman untuk kita mengatur pola lasannya supaya rapi yang satu itu berbentuk spiral teman teman yang satu berbentuk menjahit dan yang satu berbentuk C teman teman ya langsung saja saya praktekin dulu di kertas nanti sesudah itu kita praktekin di pesi dan di hulu tipis ya teman teman untuk model pertama kita bikin spiral teman teman ini ibarat kawat las ya teman teman ya ya seperti ini pengelasannya teman teman ini berbentuk spiral kalau teman teman bisa lebih baik lebih bagus ya teman teman dan satu berbentuk menjahit teman teman nah seperti ini dan satu berbentuk C teman teman ini biasanya digunakan untuk besi yang tipis tipis ya teman teman seperti inilah contohnya lalu C ini bisanya untuk besi hulu-hulu yang tipis kalau ini untuk yang besi WF yang tebel dan ini juga untuk besi WF yang tebel teman teman ya dan untuk besi yang tipis kita pakai ukuran kawat las yang ukuran 4 mili bisa 3 mili juga bisa teman teman jangan yang tebal tebal karena nanti bolong dan untuk yang besi yang tebal kita bisa memakai ukuran 5 mili 6 mili atau 3,2 ya teman teman ya langsung saja saya praktekin di plat tebal dan di bulu tipis pertama kalau di plat tebal untuk ukuran kawat 5 mili pengaturan ampere nya itu nah untuk pengaturan ampere kawat ukuran 32 atau 5 mili itu bisa di antara 100 dan 20 ampere teman teman nah ini ada tulisannya di antara 100 dan 120 dan untuk kawat ukuran 2,5 atau 4 mili itu bisa diantara 80 dan 60 teman teman ini untuk besi bulu yang tipis dan untuk ukuran kawat yang 3 mili antara 40 dan 60 teman teman ya langsung saja saya praktekkan 100 itu untuk besi 100 ke 120 untuk besi yang tebal 80 ke 60 itu untuk hulu dan 40 ke 60 itu untuk hulu yang ukuran 1,8 mili langsung saja saya praktekkan dan jangan lupa untuk memakai kacamata kalau teman teman mempunyai sarung tangan las itu lebih baik teman teman selamat menikmati seperti ini hasilnya teman teman ini ini yang C ini yang menjahit dan ini yang spiral teman teman ini sama kuatnya teman teman ya dan untuk pengalasan hulu yang tipis seperti ini dihanjurkan dihanjurkan di pinggul sedikit teman teman di pinggul ya jangan rata nah di pinggul sedikit teman teman dan untuk kawatnya itu yang tipis teman teman ya langsung saja saya praktekkan ini kita memakai model yang C teman teman selamat menikmati ya teman teman ini hasil besi siku yang tipis ya pengalasan nomor 3 dengan C itu ya teman teman atau V seperti ini ini kalau di gerinda pasti rata teman teman seperti ini ya ini yang C ini yang menjahit menjahit ini yang spiral teman teman ya semoga teman teman ada ilmu yang diambil dari tutorial saya kali ini untuk mengelas besi ya ini pasti kuat teman teman dijamin jangan lupa untuk like komen dan subscribe bila mana tutorial saya ini bermanfaat bagi teman teman yang ingin mencoba mengelas ya jangan lupa untuk di subscribe like komen dan tekan tombol loncengnya teman teman supaya saya lebih bergembang untuk membuat peralatan tukang kayu dan pekerjaan tukang kayu mungkin saya kedepannya akan membuat alat-alat untuk pertukangan apa saja teman teman kalau teman teman punya ide kasih saya tantangan untuk membuat alat-alat ya tidak apa-apa nanti saya bikinkan dengan ide saya sendiri dan cara saya sendiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih